Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari kegiatan rangkaian Agenda Presidensi G20. Wali Kota Batam dan pemerintah pusat masih mengkaji kesiapan Batam menjadi tuan rumah dari perhelatan berskala internasional tersebut. Meski begitu, dari segi akomodasi Batam memenuhi syarat di kota yang berhadapan dengan Singapura itu terdapat banyak hotel dan kualitas baik. Wali Kota berharap, pemerintah pusat mengabulkan harapan Batam menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan G20, setidaknya satu agenda. Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat, pihaknya terus melakukan pembenahan infrastruktur agar Kota Batam menjadi lokasi yang layak bagi berbagai agenda pertemuan, insentif, konferensi, dan pemeran berskala internasional. Tahun ini, Pemkop Batam melakukan pelebaran jalan menuju kawasan Nongsa Sinsation, lokasi sejumlah resort favorit Wisman selama ini. Pihaknya juga tengah meningkatkan kapasitas bandara internasional Hang Nadiem. Apakah kita dapat kesempatan untuk jadi tuan rumah bersama rangkaian G20, Pak? Bali, Jakarta, dan Bandung sudah? Kita sudah usahakan, masih tunggu Pak Mengko. Karena Pak Mengko yang menentukan. Kita hanya minta sekali saja. Belum ada jawaban ya, Pak? Belum. Lagi dikaji, apa yang kami minta, kita memenuhi syarat. Dari sekolah akomodasi, kita memenuhi syarat. Maka, saat lagi mengejar, bangun semuanya. Mudah-mudahan bandara selesai, semua selesai. Belum dibangun ya, tapi sudah di internet. Sehingga layak buat untuk internasional. Wino TV Kepri dari Kota Batam, mengembarkan.